teman-teman kali ini saya terinspirasi dengan pohon jeruk di depan rumah tapi jeruknya masih pada hijau nih jadi saya ambil daunnya saja ini saya gunting beberapa daun yang terlihat segar dan hijau kemudian cuci daunnya ya jangan lupa sampai bersih kita langsung ke dapur saya punya 2 saset nutrisari rasa jeruk kemudian agar-agar nah kita masukkan dulu 400 ml air atau kurang lebih 2 gelas ya masukkan airnya ke dalam panci tambahkan 2 saset nutrisari rasa jeruk yang sudah kita siapkan tadi kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir supaya rasanya tidak terlalu asam tambahkan 1 sendok makan agar-agar 1 sendok makan saja ya teman-teman kurang lebih setengah bungkus kemudian masak sampai mendidih jangan lupa selama proses masak harus diaduk ya supaya agar-agarnya tidak menggumpal oke setelah mendidih kita matikan apinya kemudian kita aduk sebentar untuk menghilangkan buih dan uap panasnya nah setelah itu siapkan cetakan disini saya punya cetakan telur puyuh atau cetakan yang bulat-bulat seperti ini lebih bagus lagi cetakan telur yang besar cetakan jeruk kalau ada ya yang bulatnya sebesar jeruk ada oke kita masukkan ini saya cetakannya kecil-kecil yang ada di rumah saja kalau teman-teman tidak punya beli di pasar juga banyak harganya murah masukkan adonan agar-agar sampai penuh kemudian tutup dengan penutup cetakannya supaya nanti menjadi bulat bentuknya nah kemudian kita tekan ya sampai tertutup semuanya lalu disini saya pakai karet supaya nanti cetakannya tidak copot ya tidak lepas nah ini kita dinginkan setelah dingin kita buka karetnya kita buka cetakannya ini keadaan sudah dingin ya teman-teman jangan dimasukkan kulkas sebelum dingin karena nanti akan berair nah kalau sudah dingin baru boleh masuk kulkas oke kita buka seperti ini kemudian keluarkan dari cetakan nah ini miniatur jadinya ya kecil-kecil oke saya bikin miniatur jeruk kalau ada cetakan yang besar sebesar jeruk bagus ya kemudian kita ambil daun jeruk yang sudah kita petik dari kebun oke kemudian karena pudingnya miniatur jadi daunnya pun harus diperkecil saya sesuaikan dengan ukuran jeruknya ya ukuran puding jeruknya jadi saya gunting lagi daun jeruknya jangan hilangkan tulangnya supaya masih tetap terbentuk seperti daun jeruk oke kita potong seperti ini ini jadi kecil kan teman-teman tapi tetap daun oke kemudian ini pudingnya kita tancapkan nah seperti ini lucu kan mirip jeruk ya wah ini gak bisa berdiri nih teman-teman gimana ya potong aja bawahnya ya biar bisa berdiri oke kita potong sedikit bawahnya nah ini bisa berdiri seperti ini kita bikin yang banyak kemudian kalau misalkan mau satu daunnya juga boleh daunnya tidak bercabang cuma satu tinggal digunting aja seperti tadi nah kemudian kita tempelkan oke kita tusuk di puding jeruk tadi ya seperti ini ukuran daunnya mini semuanya serba mini dan lucu ini menarik sekali buat anak-anak loh ini saya bikin contohnya aja ya beberapa teman-teman silahkan bikin semuanya pakai daun kemudian kita tinggal menatanya di piring saji ini sudah jadi anak-anak pasti suka dan tertarik terbukti ini habis langsung sama anak saya oke teman-teman silahkan dicoba di rumah selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba 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 selamat mencoba